Perekonomian Indonesia Perekonomian Indonesia memberikan gambaran yang cukup menggantikan untuk masa yang lainnya datang. Setelah mencapai 16 besar perekonomian di dunia, Indonesia masih memiliki potensi untuk mengeratkan diri sebagai negara terkucuk terbesar secara ekonomi di dunia pada tahun 2030. Kemajuan ini didorong oleh keberhasilan Indonesia dalam mengatur kondisi makroekonomian, diantaranya keberhasilan dalam mengendalikan angka nifrasi dan menekan jumlah pinjaman pemerintah terhadap GDP secara keseluruhan. Kondisi ini didukung pula oleh bangkitnya perekonomian Asia secara regional yang mampu menempatkan Indonesia pada posisi penting di kawasan ini. Dengan pencapaian saat ini dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan perekonomian Indonesia mampu meningkatkan India dan China dan menjadi tempat yang menarik bagi pelaku bisnis internasional dan investor untuk membangun peluang-peluang baru di negara kepulauan. Namun, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Perekonomian Nusantara dihadapkan pada tiga tantangan besar pada saat ini yang harus diselesaikan menuju tahun 2030. Yang pertama adalah problem produktifitas, kedua ketidakmerataan angka pertumbuhan di seluruh kawasan Nusantara, dan ketiga masih lemahnya kondisi infrastruktur. Dari grafik ini menunjukkan bahwa apabila Indonesia ingin mencapai pertumbuhan GDP per tahun sebesar 10%, maka diperlukan pertumbuhan produktifitas tenaga kerja sebesar 60% lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2010. Kemajuan perekonomian Indonesia yang cukup inkasif ini tidak banyak disadari oleh berbagai negara. Pertumbuhan yang cukup kuat dalam satu dekade terakhir dan juga kestabilan yang telah dicapai sebenarnya bisa disejajarkan dengan pencapaian ekonomi negara-negara OECD dan juga bridge country serta pertumbuhan di Afrika Selatan. Share hutang pemerintah Indonesia telah turun di bawah angka 70% yang dicapai dalam satu dekade terakhir. Angka ini dibawah pencapaian rata-rata negara-negara OECD yang mencapai 80% dari GDP. Begitu juga angka inflasi yang turun dari 20% menjadi 8% yang dapat dibandingkan dengan negara-negara yang secara ekonomi sudah mature seperti South Africa dan juga Turku. Sesuai report yang disampaikan oleh World Economic Forum, pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ke-25 dalam hal stabilitas makroekonomi yang naik secara dramatis dari peringkat 89 pada tahun 2020. Indonesia saat ini menempati ranking di atas Brasil dan India sebagaimana yang juga tercapai oleh negara-negara kawasan ASEAN yang lain seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kesalahan persepsi yang lain tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anggapan bahwa ekonomi hanya tumbuh di Jakarta saja. Pada kenyataannya, daerah-daerah lain mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Kota-kota seperti Medan, Bandung, dan Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 6,4% rata-rata per tahun dibandingkan dengan pencapaian Jakarta dan sekitarnya yang hanya berada pada level pertumbuhan 5,8%. Prospek ekonomi Indonesia yang cukup menggantikan ini dibukung oleh adanya tren positif baik lokal dan internasional yang secara keseluruhan menguntungkan Indonesia. Di antaranya, Indonesia mampu mengikuti bangkitnya perekonomian Asia dan secara domestik, berlanjutnya tren urbanisasi mendorong tumbuhnya kebebasan dan meningkatnya daya budi masyarakat serta adanya potensial demografik yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua negara di sekitar. Diterkirakan pada tahun 2013, lebih dari 90 orang Indonesia akan berada pada kelas konsumen. Angka ini mungkin hanya bisa dilewati oleh China dan India. Sementara, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dihalal seperti Brazil dan Vietnam hanya akan mencapai setengah jumlah yang dicapai oleh Indonesia. Berbicara mengenai kebandingan Asia, hingga 15 tahun ke depan, dari jumlah kelas konsumer yang diperkirakan mencapai 1,8 juta orang, 75% dari jumlah tersebut diperkirakan berada di jumlah Asia. Di sisi lain, transformasi ekonomi di China dan India yang tidak pernah dipedeksikan sebelumnya telah menyumbang pertumbuhan rata-rata income 10 kali lebih tinggi dan 200 kali lebih besar skalanya dibandingkan pada masa revolusi industri Inggris. Pertumbuhan ekonomi Asia ini juga digorong oleh meningkatnya angka ekspor dan import antar negara di kawasan Asia, seperti China, yang merupakan negara tujuan ekspor batubara utama dari Indonesia dengan nilai lebih dari 3,6 miliar dolar per tahun dan India sebesar 2 miliar dolar per tahun. Urbanisasi Perbandingan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan diperkirakan mencapai 71% pada tahun 2030 dari angka 53% pada saat ini. Diperkirakan, dengan bermunculan ke kota-kota baru akan meningkatkan share keseluruhan kawasan perkotaan Indonesia pada angka 86% pada tahun 2030. Sementara itu, kota-kota kecil dan menengah dengan jumlah penduduk antara 150.000 jiwa hingga 2 juta jiwa diperkirakan akan memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup signifikan dan meningkatkan share terhadap GDP hingga 37% dari angka 30% saat ini. Diperkirakan, kota-kota seperti Pekanbaru, Pontianak, Berawang, Makassar, dan Balikpapan akan menjadi rising star city dengan pertumbuhan tahunan di atas 7%. Dorongan pertumbuhan teknologi dan perkembangan era digital Diperkirakan, hingga 1 dekade ke depan, Indonesia akan menjadi membuang mobile dan digital machine. Hingga saat ini, diperkirakan, lebih dari 220 juta mobile phone berdaftar di jual di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan internet akan menjadi salah satu faktor utama ekonomi Indonesia. Saat ini, diperkirakan, internet tumbuh lebih dari 20% dengan ekspektasi pertumbuhan pengguna hingga 100 juta orang pada tahun 2016. Dari sisi teknologi, green technology akan menjadi industri utama di masa datang, terutama pemanfaatan energi panas dunia. Ekonomi Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan memerlukan beberapa perhatian khusus pada 4 sektor utama untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah, bagaimana melakukan transformasi level of service seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kelas konsumen. Nulit kelas konsumen ini harus dijimbangi dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan level of consumer service. Financial service, industri retail, seperti food and beverage, akan menjadi dua sektor dengan market yang terbesar di tahun 2017. Yang kedua, mendorong peningkatan produktivitas di bidang agri-agri-agri industri kelautan. Keningkatan jumlah konsumsi di India dan China dan di Indonesia sendiri akan meningkatkan permintaan untuk kebutuhan pangat dan produk-produk agri-agri sektor. Sementara, tingginya angka urbanisasi dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas di sektor ini yang diakibatkan oleh berpindahkan terhadap kerja sektor pertanian dan agri-agri dan ketawasan perkotaan. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuhan romansi saja, Indonesia harus meningkatkan produktivitas induksi pertaniannya hingga 60% pada tahun 2020. Sedangkan, langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas yang memperluas lahan pertanian sudah dianggap tidak efektif dalam era isu global warming saat ini. Maka, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam memaksimalkan lahan pertanian saat ini dan juga meningkatkan value-value produk pertanian. Bila hal ini dilakukan, Indonesia diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan ketumbuh di bidang umum sebesar 7% per tahun yang mungkin tidak pernah diperkisikan sebelumnya. Membangun ekonomi sumber daya yang cerdas, saat ini, Indonesia memasuki periode intensif 2 dengan meningkatnya permintaan energi, material, air, dan beberapa sumber daya utama yang sangat cepat. Sebagai infrasi, kebutuhan energi Indonesia diperkirakan akan mencapai 17 kuat 3-1 beauty thermal unit pada tahun 2030 dari 6 juta key meeting pada saat ini. Dan kebutuhan baja akan meningkat mencapai 25 juta ton di tahun 2030 dari 9 juta ton di kebutuhan saat ini. Indonesia juga akan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam memanfaatkan kebutuhan yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi. Untuk itu, Indonesia harus dapat memaksimalkan energi-energi alternatif untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi dan turunnya cadangan-cadangan energi konsensual. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia akan membutuhkan skill-skill baru untuk mendukungnya. Hal ini diperkuat oleh survei dari Workbank yang menyarankan Indonesia untuk dapat membecahkan hambatan-hambatan akhiman kapital untuk meningkatkan produktivitas terutama di industri manufakturnya. Workbank menemukan bahwa 84% tenaga kerja di bidang manufaktur kesulitan untuk memenuhi posisi manajerial dan 69% kesulitan dalam memenuhi skill yang dikutukkan. Maka, apabila Indonesia dapat membangun dan memperbaiki 4 sektor utama ini, diharapkan gap antara kondisi saat ini sebagai negara ke-16 terbesar per ekonomi di dunia dan cita-cita untuk mendapatkan peringkat ke-7 negara dengan kuberekonomian terbesar di dunia pasti akan tercapai. selamat menikmati.